Upacara peringatan ulang tahun DKI Jakarta yang ke-493 diadakan di lapangan Blok G Balai Kota Jakarta Pusat. Upacara diikuti 150 peserta dengan menaati protokol kesehatan. Upacara peringatan ulang tahun DKI Jakarta yang ke-493 diselenggarakan pada Senin pagi di lapangan Blok G Balai Kota DKI Jakarta. Upacara dipimpin langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diikuti 150 peserta dengan aturan protokol kesehatan. Gubernur Anies Baswedan bersama seluruh peserta upacara mengenakan pakaian khas betawi, laki-laki mengenakan ujung serong, sementara perempuan mengenakan kebayaan cim. Ulang tahun DKI Jakarta yang ke-493 kali ini bertepatan dengan pandemi COVID-19. Beragam acara meriah yang biasanya digelar menyambut ulang tahun Ibu Kota Indonesia ini diadakan secara online. Ulang tahun Jakarta hari ini dirayakan dalam suasana berbeda. Jakarta, Indonesia, bahkan seluruh dunia tengah mengalami cobaan pandemi COVID-19. Jakarta menjadi epicenter yang pertama, tapi Alhamdulillah saat ini kondisi wabah mulai terkendali di Ibu Kota. Kini kita menjadi generasi yang diberi tantangan melawan musuh yang tak terlihat, virus yang menular tanpa melihat latar belakang yang ditulari. Dan kini dengan izin Allah dan dengan secara bersama-sama kita akan kembali membuktikan bahwa Jakarta akan mampu melewati cobaan besar ini. Penyak harapan dituangkan bahwa Jakarta dan Indonesia bisa kembali bangkit setelah pandemi COVID-19. Harapan besar akan warga Jakarta menjadi masyarakat yang sehat dan tangguh untuk ke depannya. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad Aristiawan, Ade Ahmad, Ainyus, melaporkan.